Ada beberapa nama, ya kan, termasuk nama saya dan yang lain-lain seperti Kang Emil bicarakan. Ada tiga-empat nama, ya kan. Kita lihat aja siapa nanti yang masyarakat Jabar menghendaki, tentunya itu yang akan dipilih. Ada tadi Ibu Atalia sendiri, istrinya Kang Emil, terus ada adik Ginanjar, terus ada yang lain-lain saya kurang paham. Nanti Pak Isofamka akan belajar baju di pasar Jabar juga, karena kan kemarin di Pemblokal, kenapa? Saya belajar belanja baju di sana di Ciamplas. Oh, di Ciamplas. Tapi kira-kira kalau di Jabar gimana? Murah meriah, enak dipakainya. Saya kan badannya badan kampung. Iya kan, saya mana? Cocok pakai jas coba. Tapi kacinya kalau di Jabar gimana? Pak Isofamka meriahnya gimana kalau kacinya di Jabar? Iya, saya kan bagaimana langit yang atur aja lah kalau saya ditugaskan di mana saja untuk menjajaki. Insya Allah, saya lihat dulu, saya beradaptasi. Kalau selama ini kan saya sudah membangun jalan di Jawa Barat nih ya, di Depok, Depok Antasari, Bogor Ringrut, Soreyang Pasir Koja, terus Cilenyi Sumedang Dauan. Jadi menurut saya selama ini masyarakat Jawa Barat juga melihat kipra saya. Desa-desa kecil di sepanjang jalan Cilenyi Sumedang Dauan kayak desa Cimalaka, desa Paseh, Congyang, itu sudah menjadi kota-kota kecil baru. Ya, nantinya kalau saya pun menjadi wakil Kang Deddy atau apa ya, saya pasti berfokus untuk membuat jalan-jalan atau infrastruktur yang lebih baik lah. Komunikasi sudah dijajaki dengan Pak Demo nih Pak? Belum, tapi Pak Demo teman saya, teman baik gitu. Bahkan seminggu sebelum saya diinstruksikan untuk di Jakarta, kita komunikasi. Saya nggak tahu bahwa ada pencalonan, ya biasa teman-teman aja ngobrol gitu.